Dimohon berdiri Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Menggelar rapat paripurna pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu pimpinan DPRD Kabupaten Tegal Sisa masa jabatan tahun 2019 sampai tahun 2024 di gedung paripurna DPRD Kabupaten Tegal Jawa Tengah Pada selasa tanggal 10 Mei tahun 2021 Dalam rapat paripurna ini, Mohamad Faik dilantik sebagai ketua DPRD Kabupaten Tegal Menggantikan Agus Salim karena faktor kesehatan Dipilihnya Mohamad Faik menggantikan Agus Salim merupakan hasil keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa tempat keduanya Bernaung Sebelumnya, Mohamad Faik merupakan anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Tegal Pelantikan yang menerapkan protokol dengan sangat ketat tersebut dihadiri langsung Bupati Tegal Umi Azizah Wakil Bupati Tegal Sabilillah Ardi, Pimpinan DPRD, anggota DPRD Kabupaten Tegal dan para tamu dan undangan lainnya Sumpah jabatan Mohamad Faik diambil oleh Ketua Pengadilan Negeri Selawi Indirawati Lalu dilakukan prosesi penyerahan palu pimpinan DPRD Kabupaten Tegal dari Agus Salim kepada Mohamad Faik Setelah itu, Mohamad Faik menempati tempat duduk Ketua Rapat Paripurna Jailani Iqbal Kabar Beritaku mengabarkan Yang berbahagia Pertanankanlah pada kesempatan ini Kami atas nama pimpinan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Memanjatkan puji syukur hariat Allah SWT Atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya Sehingga pada hari ini, selasa 10 Agustus 2021 Kita dapat hadir dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tegal Dengan agenda pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Kabupaten Tegal Masa jabatan 2019-2024 Dalam keadaan selamat dan sehat walafiat Atas nama pimpinan rapat, kami menyampaikan terima kasih Atas kehadiran Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan hadirin yang telah memenuhi undangan kami Hadirin rapat paripurna yang terhormat Berdasarkan pada pasal 165 ayat 4 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah disebutkan Bahwa ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Kota Dilesmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat Selanjutnya, dalam ayat limanya disebutkan Pimpinan DPRD Kabupaten Kota Sebelum memangku jabatannya Mengucapkan sumpah janji Yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri Hadirin rapat paripurna yang berbahagia Selanjutnya, mari kita bersama-sama mengikuti Acara pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Kabupaten Tegal Masa jabatan 2019-2024 Untuk tertibnya, kami serahkan kepada Pada tahun keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170-60 Tahun 2021 Tanggal 5 Agustus 2021 Tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Masa jabatan 2019-2024 Sebelum memangku jabatannya Hari ini, saya, Ketua Pengadilan Negeri Selawi Akan mengambil sumpah atau janji Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Masa jabatan 2019-2024 Oleh karena itu, saya akan bertanya Apakah saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Bersedia Menurut agama apa? Islam Perlu saya ingatkan kepada saudara Bahwa sumpah atau janji akan saudara ucapkan ini Adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia Tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Sumpah atau janji ini Disamping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini Juga yang terpenting sekali harus diakini Bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan tersebut Disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa Tuhan Maha Mengetahui apa yang saudara ucapkan Dan apapula yang tersimpan dalam hati saudara Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggung jawaban akan saudara berikan Kini perhatikan dan ikuti kata-kata saya Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya Bahwa saya Akan memenuhi kewajiban saya Akan memenuhi kewajiban saya Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Dengan berpedoman kepada Pancasila Dengan berpedoman Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bahwa saya Bahwa saya Dalam menjalankan kewajiban Dalam menjalankan kewajiban Akan bekerja dengan sungguh-sungguh Akan bekerja dengan sungguh-sungguh Demi tegaknya kehidupan demokrasi Demi tegaknya kehidupan demokrasi Serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Daripada kepentingan pribadi Daripada kepentingan pribadi Seseorang Seseorang Dan golongan Dan golongan Bahwa saya Bahwa saya Akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili Akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili Untuk mewujudkan tujuan nasional Untuk mewujudkan tujuan nasional Demi kepentingan bangsa Demi kepentingan bangsa Dan negara kesatuan Republik Indonesia Dan negara kesatuan Republik Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!